Oke, kembali lagi di channel Nopriyan Zawardo aka Nopriyan Sekai YouTube Channel Dan kali ini kita akan bahas-bahas karakter-karakter yang rilis pada minggu ini Atau update pada minggu ini Kita dapat banyak sekali Namun untuk penjelasan yang lain mungkin di konten lain ya Karena informasi yang kita dapat sangat-sangat dikit Namun yang pasti kita dapat karakter baru, banner baru, serta story baru dan juga raid pada akhir minggu ini Jadi karakter-karakter free to play seperti Goku Blue dan juga Vegeta Blue yang kemarin diperkenalkan Dan juga Zenkai LF Vegeta itu rilis minggu depan, kemungkinan besar ya Jadi bisa kalian lihat sendiri Ada beberapa karakter baru disini, ada Jiren LF, Virus sama, lalu EX Toppo dan juga EX Vispo Kita akan cek masing-masing karakter ini Yang pertama seperti yang kalian lihat Full power Jiren Jadi kita lihat kemampuannya full power disini 14 star Untuk attack 258, plus 254, defense juga cukup tinggi Strike dan blast seimbang Dan apa ini Blast di make up Ya ini range type dan purple Game ini menjadi purple legends ya Dragon Ball purple legends Karena saking banyaknya purple unit yang OP disini Lalu tag nya hanya Rival Universe, Universe 11 dan juga powerful opponent ya Bukan God Key ternyata Lalu strike disini ada Demi Cut Penetration Dan ini stackable kah? Ya stackable, minus 10 Dan juga Blast Armor Lalu Omega Hitomagnetron disini Use Massive Explode Damage Plus 30% Special Move Damage Inflicted 3 timer count Dan tambahan 70% Special Move Damage Nah ini If Enflict If enemy Inflicted with Pain Jadi combo nya adalah Green Card Yang kemarin kita dijelaskan bahwa Setelah kalian mengaktifkan Green Card Areal ini Maka Blast atau Strike Yang hit musuh akan Punya Chance Untuk Feint Wow Lalu kalian combo dengan Blue Card Maka damage nya makin menjijikan ya Untuk Green Card disini Efeknya adalah Menambahkan Key 50 Lalu 30% Blast Damage Lalu 30% Chance untuk Strike, Arx, dan Blast Jika Mengenai musuh Ya 30% loh tinggi Tinggi loh dan juga Aktif 2 kali Lalu heal Lama 20 timer count Secara sedikit-sedikit Lalu untuk Apa namanya Ultimate Pasto Impacto Disini Supreme Impact Damage Oke Supreme dipakai kembali Setelah Supreme terakhir Kalau gak salah itu Siapa ya Lupa aku Seingatku cuma Spejito Blue 40% Ultimate Damage Nullivice Endurance Ya Yup Endurance Endurance doang ya Yup Bukan Revival Karena Revival hanya Dimiliki Anti Revival hanya dimiliki oleh Pierce Hakai ya Walaupun itu bukan LF ya Lalu ada AOE juga Portion of the damage inflicted Will also tilt To enemy members Standby Wow Kamu tidak bisa membuat Charakter itu KO ya Plus armor juga Main ability It doesn't matter How high you climb I will not lose Yeah Randomly destroy You're One of your own Card And draws The ultimate Card Pasto Impacto Next Oke Jadi bagus banget Karena menghancurkan Kartu kita Dan draw Ultimate Ya Seringkali Kalau tidak ada efek ini Saking cepetnya Card draw speed kita Atau memang pull Tangan kita Kita gak bisa mengaktifin Ultimate Ini bagus Lalu Heal 30% Dan juga G30 Bagus banget Lalu pengurangan Sustain damage Cut Musuh 50% Lalu Jika musuh Kena feint 40% Ultimate damage Wow The freak Untuk si ability Kemarin sudah dijelaskan Yaitu Sub Universe Survival Saga Rival Universe Dan purple opponent Yes Kalian bisa taruh Karakter ini Di leader slot Lalu unique ability Bunning Ultimate Wario 20% Plus Damage Inflicted Against Sayajin Tidak bisa di cancel Oke ini anti Sayajin Lalu juga Efek ini aktif Ketiri sendiri Ketika battle Dimulai 90% Damage Inflicted Net Be cancel Pengurangan Damage 40% Tidak bisa Dicancel Wow Kelihatan Serum ya Lalu Efek-efek ini aktif Ketika karakter ini Masuk ke Battlefield 50 I Langsung Dapet Ya Mentah Lalu 40% Damage Inflicted Lama 15 timer Kan Wow Totalnya Sejati 130 Jadi Pengurangan Damage 30% Aktif Empat Kali Lalu Cancel Attribute Downgrade Dan Juga Abnormal Condition Lalu Heal 35% Ketika Dua Karakter Kalian Kau Pas Main Standing Lalu You Are Nothing In The Face Of My Power Kira-kira Suaranya Ciren Berarti Suara Padahal Kalau Bahasa Inggris Ya Kan Beda Mat Versi Inggris Jiren Dan Jepang Kurang Gereg Gitu Ya Apply The Following Effect To Self When An Enemy Activate Rising Rush Jadi Efek-efek Ini Aktif Ketika Musuh Mengaktifkan Rising Rush Bahkan Karakter Ini Berada Di Standby Pun Tetap Aktif 40% Damage Inflicted Mentah Dan Juga What The Freak Aktif 2x Jadi Kalau Musuh Aktifkan Rising Rush Makin Banyak Makin Strong Karakter Ini Nah Ini Total 80% Bakal Bocor Bimagenya Lalu 70% Di Recovery Total 140 Nah Ini Lalu Cut Draw Speed Aktif Sekali Doang Lalu Endurance Aktif Sekali Kavuk Lalu Sampai Bingung Aku Lulevice Enemy Special Action Oh Jadi Cover Change Hilang Selama 30 Time Account Cukup Panjang Lalu Ada Cover Change Di 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 Blue Card Lalu Juga Inflict Enemy Debuff 10 Art Cost Ketika Karakter Ganti Ketika Karakter Musuh Ganti Oke Begitu Serem Sih Perjurian Ini Kita Kan Gajah Coba Mungkin 1 2 Rotasi Lalu Kaisin Virus Kaisin Biris Sama Berasal Dari Universe Cyber Saga Lalu Oh Ini Jurusnya Berasal Dari Itu Ketika Goku Menjemput Riza Itu Kamino Ki God Of Destruction Dan Kamino Ki Lalu Kembar Twin Untuk Startnya Sendiri Wow Strike Full Setara Dengan LF Karakter Kira Kira Lalu Blast Cukup Rendah Defense Untuk Strike Defense Cukup Rendah Juga Namun Blast Cukup Tinggi Padahal Ini Melee Ammon Itis Blue Unit Lalu Untuk Strike Sendiri Itu Heal 3% Bagus Hakkai Terus Hakkai Di sini Drill Hakkai Btw Karena Bisa Menyatakan Endurance Dan Juga Menyatakan Revive Dan Ini Blast Armor Juga Gapuk Hakkai Keren Ini Lalu Untuk Green Kart Hakkai Shin Aminokino Hakkai Heal 15% Oh Mentah Ini Bagus Karena Mentah 15% Dan Key Jadi Bisa Diaktifkan Terus Menerus Bisa Gak Bisa Mati Lalu Mengurangi Atau Debuff Musuh 20% Demik Yang Diterima Bagus Juga Lalu Efek Ini Aktif Ketika Musuh Nyawanya 50% Draw Special Move Dua Kali Aktif Dan Juga Key 40 Nani Lalu Lock Musuh No Switching Selama 4 Timer Oke Nanti Kaya Sniper Lalu Dismain Ability Test Of All Might Deep Power Draw Special Move Special Art Jati Green Kart Heal Key 30% Lalu Draw Speed 10 Timer Count Level 1 Lalu Pengurangan Sub Count 3 Support Lalu Penulify Special Action Cover Change 30 Timer Count Dan Aktifasi Main Ability Cuma 5 Timer Count Oke Lalu Z Ability Universal Survival Saga 3 Persen Special Move Wow 35% God Key Dan Universal Star Survival Saga Strike Attack Dan Defense Cukup Tinggi Lalu Unique Ability Transcendent Power Level HP Ini Aktif Ketika Battle Dimulai Jadi Mentah 90% Damage Admitted Tidak Bisa Dicancel Lalu Pengurangan Damage 50% Oke 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 Jadi Bakal Cukup Tanky Disini 30% Strike Damage Tidak Bisa Dicancel Ah Suga Virus Sama Minus 5 Strike Art Tidak Bisa Dicancel Cut Draw Speed Juga Lama 80 Timer Count Tidak Bisa Dicancel Lalu Debuff Musuh Plus 1 Sub Count What Lalu Debuff Musuh Health Restoration Lalu Debuff Musuh Blast Cost Lalu Chain Of Hakai Hakai No Kusari FFW Ini Aktif Ketika Karakter Ini Defeat Atau Mengalahkan Musuh Jadi Developer Ingin Sekali Karakter Ini Meng Malahkan Karakter Musuh Jadi Kalian Akan Dapat Dragon Ball 1 Lalu Draw 2 Kartu Ketika Starter Atau Kartu Kalian Ada 3 Atau Kurang Lalu Mengurangi Musuh 30 Efek Ini Aktif Ketika Kalian Berhadapan Dengan Musuh 20% Damage Untuk Special Move Selanjutnya Dan Juga Damage Inflicted 25% Di Stack Able Wow Ini aktif Ketika Karakter Masuk Ke Build Ataupun Karakter Musuh Ganti Ketika Hakai Ini bukan Virus Dari Apa Ketika Bertemu Atau Menghansurkan Atau Menghakai Si Zamas Loh Ya Beda Dan Lanjut Extreme Bopo Kita Lihat Ya Oke Untuk Extreme Startnya Ya Extreme Banget Ya Lalu Episode Universal Survival Saga Wichu Wichu Sama Rebel Universe Track Biasa Blast Biasa Justice Frost Major Explode Damage Dan Juga Oh Lies K-Recovery Bukan Support Namun K-Recovery Lumayan Lalu Destroy All of Your Own Enemy Card Dan Dirimu Sendiri Lalu Debuff 10% Hard Cause Sangat Annoying Dan Pengurangan Damage Sustain Damage Card Oke Lumayan Justice Not Tate Shield Of Justice Sebagai Support Disini Heal Team Dan Juga Key Lalu Penambahan Universe Eleven Health Dan Juga Support Demik Ke Allies 30% Wow Untuk Di Ability Sangat Bagus Disini Universal Survival Saga Rival Universe Jadi Ini Bagus Banget Jika Kalian Pemain Baru Ya Langsung Gajah Di Banner Ini Kalian Langsung Bisa Buat Team Dan Bisa Dipakai Langsung Wow Lalu Unique Ability Pertama Leader Of Pride Drupal Fff Fff Ini Aktif Ketika Battle Dimulai 40% Damage Inflicted Dan Pengurangan Damage 35 Bagus Tidak Bisa Dicancel Semua Lalu Fff Ini Aktif Ketika Karakter Masuk Battlefield 30% Damage Blast Dan Juga Minus 5 Cost Dan Pengurangan Universe Eleven Subcount Lalu Overhelming Presence 20% Damage Oh Ini Dead Buff Ketika Karakter K.O. Lalu Efek Ini Aktif Ketika Karakter Ini Ganti Auto Draw 1 Kartu Ketika Kartumu 3 Atau Kurang Jadi Support Ability Karena Elemen Nya Support Dan Elemen Yellow Juga Lumayan Karena Universe Eleven Sendiri Kurang Untuk Elemen Yellow Siapa Elemen Yellow Yang Bisa Dipakai Hit Yang Lama Dan Juga Satu Lagi Campa Lama Jadi Bagus Dan Dipuff 20% Yang Terakhir Adalah Dispo Elemen Adalah Green Kita Lihat Cukup Rendah Untuk Strike Blast Cukup Lumayan Untuk EX Namun Rendah Strike Defense Blast Defense Rendah Dan Sama Blast Semua Namun Bisa Diajarkan Ke Shallot Disini Strike Normal Blast Normal Justice Cross Major Explode Damage Dan Crit Oke Dan Untuk Green Card Disini Mengubah Strike Menjadi Blast Minus 10 Blast Cost Disini Dan Pengurangan Atau Debuff Musuh Dengan Apa Menerima Damage Lebih Banyak Untuk Blast 20% Selama 20 Timer Count Lalu Untuk Main Ability Disini Instant Knock Out Meng Heal Atau Heal 15% Dan Key Lengkap Lalu Menghancurkan Kartumu Dan Juga Draw 3 Oke Drawer Reset Draw Lalu No Switching Atau Lama 5 Timer Count Waduh Wow Kalian Bisa Membawa Semua Kartu Baru Ini Virus Akai Sin Bukan Akai Sin Ya Virus Itu Akai Sin Akai Sin Virus Lalu Jiren Lalu Dua Karakter Ini Satu Tim Gege Banget Ya Lock Juga Wow Lalu Untuk Z Ability Universe Survival Saga Dan Juga Rival Universe Bagus Banget Lightspeed Patoru Disini Efek Ini Aktif Kediri Sendiri Ketika Karakter Ini Masuk Fatal Field Rob Blast Lalu Dapet Ki 30 Damage Blast Pengurangan Damage 40% Dan Critical Rate Wow Dan Pengurangan Subcount Untuk He can Catch Me Ya Pengurangan Subcount 2 2 Tara Default Default 20% Damage Invicted Ketika Battle Dimulai Mentah Ya Dan Juga 15% Damage Invicted Critical Damage Tidak Oh Waduh 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 Efek 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 Jadi Waduh Jadi Ini Kayak Bardock Sedikit Sedikit Kayak Bardock Dan Menarik Kayak Bardock Jadi Kayak Ini Gimana Following Efek Efek Ini Aktif Ketika Karakter Ini Kembali Ke Standby Namun Ini Efek Kediri Sendiri Semua Ya Namun Yang Beda Cuma Yang Terakhir 15% Damage Ke Allies Namun Critical Dan Damage Untuk Dirinya Sendiri Oke Menarik Reverse Bardock Berarti Itu Yang Kita Dapat Untuk Minggu Ini Benarnya Ada Banyak Kayak Event Kayak Story Namun Kita Bahas Nanti Untuk Gacha Silahkan Kalau Kalian Butuh Karakter Untuk Ultra Instinct Goku Untuk Tim Universe Survival Saga Monggo Karena Ini Bagus Si Jiren Ini Cukup Strong Bahkan Kalian Bisa Baka Bersama Dengan Lord Jilt Dan Juga Riza Lineage Of People Untuk Tim Mono Purple Tipo Baru Monggo Jika tidak Skip Saja Boleh Namun Saya tetap Gacha Entah Nanti Satu Rotasi Atau Dua Rotasi Gem saya Banyak Seperti Terima kasih Terima kasih Apa 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 Yang Kalian Pikirkan Dengan Karakter Karakter Baru Ini Monggo Dan See you To the next One Bye Bye I Saja Saja Terima kasih telah menonton!